Jadi pengacara yang kita memang, apa namanya, kita ajak kerjasama untuk memberikan pendampingan hukum pada saat warga negara kita menghadapi masalah hukum di negara-negara. Jadi kerjasama kita dengan KUI & ASURA sudah cukup lama dan bagaimana yang tadi saya sampaikan, every know and then kita melakukan terus komunikasi, yang paling banyak melakukan komunikasi tentunya Pak Iqbal sebagai Direktur PWNI karena beliau bertanggung jawab terhadap masalah perlindungan. Saya juga melakukan komunikasi, tadi saya sampaikan pernah satu transit, dia ke airport, ketemu di airport untuk melakukan konsultasi, yang bersangkutan juga timnya datang ke sini untuk melakukan konsultasi, dan sekali lagi ini proses yang sangat panjang. Bapak Iqbal, mampu silakan putusannya tadi bunyi tepatnya? Ya, jadi bunyinya itu adalah disjudge not amounting to acquittal. Itu artinya dia bebas, tapi dia tidak bebas murni. Jadi masih ada kemungkinan kalau suatu saat nanti didapatkan, ditemukan lagi ada bukti-bukti baru, dia bisa didakwa. Nah, karena itu pengacara waktu itu sempat meminta agar putusannya itu bebas murni. Tetapi hakim memutuskan tidak bebas murni, karena pertimbangannya adalah hakim sudah memutuskan primavasi. Beda dengan kasus-kasus sebelumnya kan belum primavasi, belum memenuhi syarat untuk dilakukan tuntutan. Berarti sewaktu-waktu di atas bisa dipakai, Pak? Itu hipotetis ya. Yang jelas sekarang Siti Aisyah sudah bebas, sesuai arahan, sesuai niat kita, sesuai harapan kita sekarang sudah bebas. Itu yang penting dulu saat ini. Tugas kita adalah melakukan perlindungan seoptimal mungkin. Dan sekali lagi, saya selalu menyampaikan bahwa pendampingan hukum yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini adalah dengan bantuan juga pengacara adalah untuk memastikan hak-hak hukum yang bersangkutan tidak terperangkan. Jadi ini adalah wujud dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara.